Sekretaris Daerah Aceh Takwallah atas nama Gubernur Aceh melantik T. Faisal sebagai Kepala Dinas Perhubungan Aceh serta T. Adi Dharma sebagai Kepala Biro Umum Sekda Aceh. Prosesi pelantikan yang berlangsung terbatas karena mengikuti protokol kesehatan itu dipusatkan di ruang potensi daerah Sekda Aceh pada Jumat 25 Februari 2022 sore. Gubernur Aceh Nova Iryansyah dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda Aceh menyampaikan beberapa pesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi agar upaya percepatan pembangunan yang saat ini sedang diupayakan pemerintah Aceh bisa segera terlaksana. Selanjutnya, Sekda juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk membaca kembali dokumen RPJMA karena tahun ini adalah tahun terakhir untuk mencapai target-target RPJMA yang telah ditetapkan. Para pejabat juga diinstruksikan untuk membaca dan memahami kembali fakta integritas yang telah ditanda tangani. Untuk mencapai semua target kerja, Sekda juga mengingatkan para pejabat untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam sambutannya, Sekda juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik serta para hadirin terkait kerja-kerja penanganan COVID-19 yang masih membutuhkan atensi serius dari semua pihak. Kesinambungan pelaksanaan gerakan bereh yang merupakan akronim dari bersih rapi, elok, dan hijau juga menjadi poin penting yang disampaikan oleh Sekda. Selain itu, kegiatan rutin harian seperti kegiatan donor darah, zikir, dan doa pagi juga diingatkan untuk tetap dijalankan. Laksanakan amanah ini dengan sebuah kepercayaan bahwa saudara mendapat titipan dari Allah SWT. Selamat bekerja, semoga kita dapat terus bekerja kolaboratif dan mencapai sukses bersama. Dan semoga perjuangan kita mewujudkan pemerintahan Aceh yang berkualitas, bersih, adil, dan melayani. Dan mendapat ridha dari Allah. Bungkas Sekda Aceh Terima kasih telah menonton!